Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jilid 8 Cuan Du yang misterius bunga-bunga eseli yang berada di bawah lereng gunung sudah mekar, gunung hijau di kejauhan nampak seperti giyok yang indah setelah dicuci oleh hujan musim semi, sepasang kupu-kupu terbang keluar masuk bunga-bunga. Suasana kebun bunga nanhening, seperti berada di dunia lain. Siuliuks yang menyilangkan sebuah kaki, dan duduk di atas undak-undakan batu yang berada di luar serandi panjang, hampir tidak bisa percaya bahwa dirinya telah tiba di desa gunung pedang giyok. Sebab tidak ada orang yang dapat dengan mudah datang kemari, sekalipun para jago silat yang congkak dan merasa dirinya hebat, juga tidak berani masuk secara sembarangan. Beberapa tahun ini, ketenaran nama dari desa gunung pedang giyok, sudah hampir melampaui ketenaran nama dari tiga partai besar dan empat keluarga besar dari kalangan perselatan jiang nan. Namun sekarang ia duduk di sini, yang terlihat hanya suasana pemandangan musim semi yang menawan, sama sekali tidak ada suasana yang tegang dan menakutkan, lebih-lebih tidak terlihat tempat ini dijaga sangat ketat. Chuliuks yang mengelus-elus hidungnya dengan sebuah jari tangan, sambil di dalam hati terpaksa mengaku bahwa pemilik desa gunung pedang giyok ini betul-betul luar biasa. Chuan Du memang orang yang luar biasa. Ia adalah seorang yang amat misterius, dengan tiba-tiba muncul di kalangan perselatan, tak ada seorang pun yang mengetahui asal-usul dan masalah kaunya, kecuali beberapa orang kepercayaannya, tidak ada yang bisa melihatnya. Namun setiap orang tahu, secara tidak terang-terangan dia menguasai sebuah kekuatan yang amat mengerikan, banyak anak buahnya adalah jago-jago silat yang sudah lama tidak muncul di dunia perselatan, mereka mengikuti dia seperti gadis setia yang tergila-gila pada pacarnya. Tiap saat mau melakukan apa saja untuknya, dan tiap saat relamati baginya. Chuan Du yang misterius ini sebenarnya adalah siapa? Kekuatan misterius apa yang dia miliki? Chuliuksi yang telah menunggu lama sekali di tempat ini, hanya ada dia, tidak ada hutiyahwa. Sebab Chuan Du cuma menyanggupi untuk bertemu dia seorang saja. Akhirnya dari ujung seram di panjang terdengar bunyi langkah yang ringan dan pelan, seorang wanita cantik yang mengenakan gaun panjang yang menyapu lantai, berjalan ke arahnya dengan gaya yang amat tanggun. Walaupun sudah setengah tua, namun ia tidak mau memakai beda untuk menutupi kerut-kerut di sisi matanya. Kecantikan dan keanggunannya laksana sebuah awan putih yang melayang-layang di sisi gunung nunjau itu, tetapi dari matanya memancarkan semacam merasa percaya diri laksana cahaya matahari. Mendadak saja Chuliuksi yang menjadi termangu-mangu. Ia belum pernah melihat wanita semacam ini, juga tidak pernah mengira bahwa seorang wanita setelah berlalu masa kernajaannya, masih dapat mempertahankan kecantikan yang luar biasa ini. Pendekar harum Chuliu, ia menyapa sambil tersenyum, suaranya juga sama anggunnya. Malam kemarin dulu hujan baru berhenti, hari ini pendekar harum sudah datang, pas saatnya bunga-bunga bermekaran, cuma sayangnya kedatangan Chuliuksi yang bukan untuk menonton dan menikmati bunga. Aku tahu bahwa selama ini Tuan Du jarang bertemu orang, namun dia telah menyanggupi untuk menemuiku, kata Chuliuksi yang sambil berusaha tidak menatap matanya. Aku percaya bahwa Tuan Du bukan orang yang tak bisa tepati janji, aku pun percaya demikian, ia berkata seraya tersenyum manis. Sebab sekarang Anda sudah melihatnya. Chuliuksi yang mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan terkejut, lalu bertanya, andakah Tuan Du betul? Sekarang Anda seharusnya percaya bahwa aku bukanlah orang yang tak bisa tepati janjikan di atas lantai kayu kesturi yang mengkilap itu terdapat sebuah meja rendah yang antik, ada 3-5 tangkai bunga kamelia yang berwarna putih berada di sebuah botol, bunga kamelia yang mekar 8 kuntum. Chuliuksi yang tidak menatap bunga. Ia sedang menatap kewanita cantik yang misterius namun anggun, yang duduk di kursi brokat di hadapannya. Pada saat ini sekalipun ia memakai seluruh kekuatannya untuk melarangnya tidak menatapnya pun sudah tidak bisa lagi, bahkan memindahkan tatapan matanya sebentar saja sudah hamat sulit. Aku tahu Anda pasti merasa heran sekali, sebenarnya seorang wanita dipanggil dengan sebutan Chuan juga bukan suatu hal yang aneh, kadang-kadang ada pria juga dipanggil dengan sebutan Ibu, Chuan Du berkata. Di zaman dulu ada seorang empu pembuat pedang yang bernama Ibu Ksu, Chuliuksi yang menatapnya lama sekali, lalu bertanya, Anda jarang sekali mau bertemu orang, apa karena supaya tidak diketahui orang bahwa Anda adalah wanita mungkin ya, kata Chuan Du dengan tersenyum tipis. Mungkin hanya karena aku tidak mau ditatap orang seperti kalau Anda menatapku, Chuliuksi yang tidak tersenyum, tidak mengelus-elus sidung, tapi tiba-tiba wajahnya memerah. Seandainya Uti Yahwa melihatnya, pasti akan terkejut sekali. Mau membuat wajah Chuliuksi yang jadi merah bukanlah hal yang mudah, tidak mudahnya seperti mau menghlasi ekor unta untuk melewati matu jarum. Untung Chuan Du tidak meneruskan topik ini, dan bertanya, aku juga tahu bahwa selama ini Anda sibuk sekali, kali ini kenapa mau menemukku? Apakah karena urusan pernikahan si Tianwang dengan putri pedang giyok bukan, Chuliuksi yang bertekad mau menunjukkan sedikit semangat kejantanannya, Maka segera berkata dengan suaranya ring, sekalipun Anda mau menikahkan 80 putri pada si Tianwang, juga sedikit pun tidak ada hubungannya dengan aku. Yang ada hubungannya dengan Anda adalah hal apa aku hanya ingin membantu seorang teman untuk menemukan anak perempuannya, Seorang gadis yang pernah diculik dan dimasukkan ke dalam peti, Chuliuksi yang berkata, Aku yakin ia pasti ada di sini, di luar, angin musim semi bertiup sepoi-sepoi, warna gelap malam pun tiba dengan pelan-pelan. Chuan Du memandang dengan diam ke bunga kamelia putih yang ada di botol, air mukanya tampaknya juga mirip dengan bunga kamelia yang berkuntum delapan itu, bersih indah namun pucat. Kuntum-kuntum bunga tiba-tiba berlepasan, sebab jari tangannya tiba-tiba dijentikan, kuntum-kuntum bunga lepas satu persatu, lalu berterbangan di depan meti Chuliuksi yang, dan mengaburkan pandangannya. Dua jari tangannya sudah menjepit sebuah ranting bunga, tiba-tiba sudah menusuk ke arah meti Chuliuksi yang. Kecepatan, keanggunan, dan keganasan yang tak bisa dilukiskan. Semacam keganasan yang mendekati kesempurnaan. Di bawah kolong langit ini, barangkali hanya ada seorang yang dapat melakukan hal ini. Seandainya meti Chuliuksi yang tertusuk sampai buta, mestinya tidak perlu menyesal. Sebab ia telah melihat seorang wanita semacam ini, dan apa yang ia telah lihat seumur hidupnya sudah cukup banyak. Di guci arak yang terbikin dari porselen, tergambar 20 tangkai bunga pioni dari bahan gelasir. Ini adalah arak Hua Diaw yang asli, arak Hua Diaw terbaik yang berusia 20 tahun. Hutiawa sudah meminum habis satu guci masih sisa satu guci. Mengapa Anda tidak minum lagi? Bibi Hua bertanya. Seharusnya Anda tahu bahwa bisa minum arak sejenis ini adalah kesempatan yang amat langka. Sulit dapat arak bagus, tapi lebih sulit dapat kawan bagus. Hutiawa membuka bagian depan bajunya, lalu duduk di sebuah bangku batu yang ada di depan sebuah meja batu. Seandainya si kutu busuk tua, catatan, ini adalah julukan yang diberikan Hutiawa pada Culiuk Siang, tahu bahwa ada dua guci arak yang demikian bagus ini dihabiskan oleh ku, ia pasti akan mati karena saking marahnya. Tidak asik kan kalau si kutu busuk tua berubah jadi si kutu busuk mati, Anda mau menyisakan satu guci arak untuknya bukan diberikan padanya, tapi menemaninya minum. Meskipun ia minum arak lebih cepat dari menuangkan arak, tapi aku pun tidak pepalan, kata Hutiawa sambil tertawa. Nyaring. Maka ketika ia menghabiskan setengah guci, aku sudah menghabiskan Sabtu setengah guci, Bibi Hua memandangnya dengan sikap yang aneh, lalu bertanya dengan nada yang aneh, Tetapi kenapa Anda tahu dia pasti bisa datang kenapa dia tidak bisa datang Hutiawa yang sebenarnya sudah mabuk tiba-tiba sadar lagi, sepasang matanya mendelik besar seperti lonceng sapi. Aku mau mengerjakan urusan bagi kalian, sebab aku tahu ini bukan urusan yang jelek. Kalau aku tidak bisa mengantar Seng Putri tempatnya si Tian Wang sebelum 5 Mei, maka si Bedebah itu akan menyerang kemari, Sekalipun kalian dapat memukul mundur di adarah yang akan dialirkan penduduk setempat ini bisa menjadi sungai Hutiawa melanjutkan dengan suara keras, Namun jika kalian mengusik Ciliuk Siang, aku lebih dulu yang akan membuat tempat kalian menjadi sungai. Sungai yang terjadi karena aliran darah di Bihua tidak berbicara. Ia jarang ada waktu tidak berbicara, sekarang ternyata tidak berbicara, disebabkan dari jauh terdengar bunyi kecapi yang sayup-sayup, sejenis bunyi kecapi yang bisa membuat siapapun yang mendengarnya tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Namun bunyi kecapi ini tidak akan terlalu jelas terdengar oleh orang, persis seperti bunyi bunga ketika mekar. Apakah ketika bunga mekar juga ada bunyinya? Siapakah yang dapat mendengar itu bunyi apa? Apakah ketika bunga gugur juga ada bunyinya? Bunga gugur tidak berbunyi, usus putus, catatan, usus putusi ala sebuah istilah ungkapan dalam sastra Tiongkok kuno, yang berarti, luar bisa sedih, juga tidak berbunyi. Ada bunyi ialah tidak bunyi, tiada bunyi juga ialah ada bunyi, hanfa seringkali tiada orang yang dapat mendengar sampai jelas. Bunyinya bunga gugur, kadang-kadang, bukankah sama dengan ketika usus putus? Bunyi kecapi yang memutuskan usus. Bunga kameliat putih yang berkuntum delapan itu lepas sekuntum demi sekuntum, dan melayang-layang di atas lantai kayu kesturi yang beningnya mirip cermin, lalu berjatuhan di sisi lutut syuliuk siang. Ranting bunga yang mirip pedang itu sudah hampir mengenai alis matanya, tusukan ini sudah merupakan inti sari dari ilmu pedang. Inti sari dari ilmu pedang yang tiada bentuk, tiada perasaan, dan tiada keadilan. Tusukan ini sudah mencapai taraf zen. Setelah mencapai taraf tertentu, zen yang bukan zen dapat menyadarkan orang akan kebenaran, namun pedang yang bukan pedang juga dapat mengambil nyawa orang dalam waktu sekejap mata. Kelihatannya syuliuk siang sama sekali tidak mengerti. Ia sedikit pun tidak bergerak, bahkan matanya juga tidak berkedip, sepertinya sama sekali tidak tahu bahwa ranting bunga ini dapat mengambil nyawanya dalam waktu satu cana. Waktu sekali mencetikan jari tangan sama dengan enam puluh cana. Seandainya ranting bunga ini kena sasaran, maka dalam waktu sekali mencetikan jari syuliuk siang telah mati enam puluh kali. Langit makin gelap, bunyi kecapi makin menyedihkan kedengarannya. Bidihwa memandangi hautihwa, tiba-tiba sikapnya berubah jadi luar biasa lemah lembut, lemah lembut yang tak pernah terlihat orang. Anda sudah mabuk, yang Anda minum adalah harak yang memabukan, seharusnya Anda tahu bisa mabuk, ada sekuntum bunga yang gugur karena hembusan angin. Bunga bisa mekar, juga bisa gugur. Ada waktu bunga mekar, tentu ada waktu bunga gugur. Sebab bunga ya bunga, dikarenakan mesti mekar, ya mesti gugur juga, Bidihwa berkata dengan bunyi sayup-sayup. Ini sama dengan kita manusia, yang mesti mabuk ya mabuk, yang mesti mati ya mati, tiba-tiba hautihwa merasa dirinya benar-benar telah mabuk. Tidak tahu itu karena bunyi kecapi atau karena suaranya bibihwa, atau karena arak, ternyata ia mabuk pada saat yang tidak bisa dan tidak boleh mabuk. Tetapi ia masih bisa mendengar kata-kata bibihwa, bunga mekar lalu gugur, orang berkumpul lalu berpisah, semuanya adalah hal-hal di luar kemampuan manusia, suaranya mengandung semacam kesedihan karena tidak berdaya. Orang yang ada di dunia persilatan, persis seperti bunga, mau mekar atau gugur, mau kumpul atau pisah, seringkali berada di luar kemampuan diri sendiri, waktu satu cana meskipun pendek sekali, namun pada waktu satu cana yang ajaib ini, seseorang bisa tiba-tiba berubah jadi debu beterbangan yang tak kembali lagi, bunga yang gugur juga bisa berubah jadi lumpur yang harum. Kegelapan malam makin pekat, bunga yang gugur pergi terbawa angin, waktu berjuta-juta cana telah berlalu, ranting bunga yang mirip pedang itu, masih berada di dekat metu ciliuk siang, ternyata masih belum kena sasaran. Tiba-tiba, ada angin yang berhembus lagi, bunga yang gugur tiba-tiba berubah jadi debu dan beterbangan masuk ke kegelapan malam yang makin pekat, ranting bunga yang setiap saat dapat mengambil nyawanya itu tiba-tiba patah sedikit demi sedikit di depan matanya. Ini bukanlah suatu keajaiban. Ini adalah pengkristalan hikmat dan tenaga yang diperoleh seseorang setelah mengalami mara bahaya yang jumlahnya tak terhitung. Ketika daun-daun bunga dari bunga kamelia delapan kuntum itu berterbangan, ranting bunga itu telah diubah oleh tenaga dalamnya ciliuk siang menjadi sesuatu yang punya bentuk namun tidak punya kekuatan. Air mukanya tuandu tidak berubah, tidak menampakkan sedikitpun kegugupan maupun ketakutan. Sebab dia tahu bahwa pedang itu bermata dua, tiap kali ketika dia mengira dapat mengacaukan pikiran dan tatapan mata lawan, tetapi pikiran dan tatapan matanya sendiri juga ada kemungkinan dikacaukan lawan. Di sini perbedaannya amat sangat tipis. Jika dia betul, dia menang. Tapi jika dia kalah, dia juga rela. Aku kalah tuandu berkata, Ini adalah pertama kalinya aku kalah dari seorang pria baik menang maupun kalah, sikap anggunnya tidak pernah berubah. Dikarenakan aku sudah kalah, terserah anda mau mengapakan aku. Ciliuk siang menatapnya dengan tak bersuara, menatapnya lama sekali, lalu tiba-tiba berdiri dan pergi keluar dengan langkah besar. Kebun bunga hening sekali, malam terasa sejuk sekali. Tidak tahu kapan tepatnya, bumi telah dikuasai malam yang gelap, tapi di angkasa telah ada sebuah bulan sabitman melengkung. Ketika Ciliuk siang menoleh untuk melihat tuandu, ia sudah tidak ada. Namun bunyi kecapi masih ada. Bunyi kecapi yang lembut dan memilukan itu sepertinya tiba-tiba berubah jadi sebuah kain ikan yang mirip bulan sabit. Dan Ciliuk siang sepertinya tiba-tiba berubah jadi seekor ikan. Mengapa Tuan Du mau membunuh dia? Mengapa tidak memulahkan dia bertemu dengan anak perempuannya Jaolin? Ada rahasia apa yang terkandung di dalamnya? Dia dapat melihat bahwa sebenarnya Tuan Du tidak berniat jahat padanya, namun hanya dalam waktu sekejap mata, Tuan Du telah ambil keputusan mau membinasakannya. Ketika dia tahu diri sendiri sudah kalah total, bahkan dia tidak menyayangkan tubuhnya demi menghalangi Ciliuk siang. Terserah Anda mau mengapakan aku ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia betul-betul telah siap sedia untuk menanggung segala galanya. Pandangan matanya dengan jelas sekali memberitahukan hal ini pada Ciliuk siang. Nafsu Wirahi seorang wanita parubaya yang sudah lama diketang, telah dinyatakan dengan tanpa ditutupi lagi. Rasa sakit karena kekalahan itu seperti sebilah pisau yang tajam, telah membelah cangkang lahiriahnya. Pada saat itu Ciliuk siang tidak tahu ada berapa kali yang ingin sekali mengulurkan tangan untuk menanggalkan pakaian wanita itu. Tubuh di balik pakaian itu, sudah tidak tahu ada berapa lama tidak dijamah pria lagi. Tubuh yang indah, lembut, pucat namun manis seperti seorang perawan, tapi juga penuh dengan nafsu berkobar-kobar seorang perempuan paruh baya. Ciliuk siang mengaku terus terang kepada diri sendiri bahwa pada pandang pertama ketika ia melihat wanita itu, di dalam hatinya telah ada nafsu dan hayalan rahasia ini. Tetapi setiap kali ketika ia mau mengulurkan tangan, di dalam hatinya pasti timbul semacam perasaan berdosa dan firasat buruk, yang seolah-olah memberitahukannya jika ia berbuat demikian, ia akan menyesal seumur hidup. Apa sebabnya? Apakah karena bunyi kecapi yang selalu menyiang-niang di sisi telinganya? Baru sampai sekarang ia dapat dengan pasti memberitahukan diri sendiri. Ya, memang karena bunyi kecapi ini, bunyi kecapi yang sayut-sayut ini terus-menerus memainkan sebuah lagu yang sama. Di dalam ruang-rumah bordil terkenal yang ada di kota Yangshou dan di pinggir sungai Kinhuai, ia pernah mendengar lagu ini. Judul lagu ini ialah, Bulan Sabit. Melodi lagu yang indah, bagaikan benang-benang halus yang tak terhitung banyaknya, telah mengikat Ciu Liu Xi yang ratera tanpa ia sadari. Apakah di tubuhnya si pemain kecapi juga ada sebuah bulan sabit? Bunyi kecapi itu berasal dari sebuah loteng kecil, di dalam jendela kain kasa yang ada di loteng kecil itu tampak bayangan-bayangan lampu dan orang yang remang-remang. Pintu yang ada di bawah loteng itu tidak dikunci, seolah-olah memang menunggu seseorang untuk membukanya. Ciu Liu Xi yang membuka pintu lalu naik ke loteng itu. Angin musim semi masuk melalui jendela kasa, di dalam loteng kecil itu penuh dengan harum bunga. Seorang gadis cantik yang bersanggul istana, berpakaian indah yang terselam brokat, sedang main kecapi di bawah lampu, ternyata adalah bulan sabit yang pernah dimasukkan ke dalam peti oleh orang. Anda datang sebagaimana diduga, bunyi kecapi berhenti, dia memandang dengan dingin kecil Liu Xi yang, dinginnya seperti bulan sabit yang berada di ufuk langit. Kau tahu aku akan datang tanya Liu Xi yang. Tentu saja aku tahu, ia berkata, asal anda masih hidup, pasti akan datang, senar kecapi dipetik sebentar, lalu berkata dengan dingin. Pendekar harum Ciu yang menganggap dirinya adalah seorang yang romantik, tentu saja tahu lagu apa yang aku mainkan. Aku hanya tidak mengira bahwa anda dapat hidup begini panjang Ciu Liu Xi yang berkata sambil tersenyum asam. Halolahku. Demi supaya aku tidak bertemu kau, setiap dengan segala macam care untuk merenggut nyawaku, terus menghindar dariku. Lalu kenapa sekarang kau? Ini juga tidak terkirakan orang sepertinya berusaha, sepertinya kau sendiri juga menariku datang. Bulan sabit di ufuk langit tidak berbunyi, bulan sabit di bawah lampu tidak berbicara. Sekalipun sinar lampu sama remang-remangnya dengan sinar bulan, namun Ciu Liu Xi yang masih bisa memandangannya dengan jelas. Ini bukan pertama kali Ciu Liu Xi yang memandangnya, tetapi di dalam kamar penginapan itu, di dalam peti yang misterius itu, pada keadaan yang terburu-buru itu, yang diperhatikannya hanyalah bulan sabit yang ada di dadanya. Sekarang Ciu Liu Xi yang baru memperhatikan wajahnya. Meskipun wajahnya pucat, tapi memiliki semacam keindahan dan keanggunan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sinar matanya seperti sinar mentari, penuh rasa percaya diri dan tekat yang bulat dia amat mirip seseorang. Aku sudah mengerti tiba-tiba suara Ciu Liu Xi yang jadi serak. Kau mau aku datang, cuma karena kau tidak ingin aku ada bersama Cuan Du, karena kau dapat menduga hal apa yang mungkin dilakukannya. Kali ini ia tidak menghalangiku untuk bertemu dengan kau, juga karena ia telah paham maksudmu, mau mengutarakan hal semacam ini dengan demikian langsung, tidak ditutup-tutupi, seringkali merupakan sesuatu yang cukup menyakitkan. Dia malahan melanjutkan kata-kata Ciu Liu Xi yang, bahkan mengatakan dengan lebih langsung. Tidak salah, maksud Cuan Du aku paham, maksudku ia juga paham, sebab ia adalah ibuku, aku adalah putri pedang giok yang ia mau berikan pada si Tian Wang, mendadak saja Ciu Liu Xi yang merasa badannya amat dingin, dan ingin sekali minum arak. Tapi tidak ada arak. Dari kejauhan sayup-sayup terdengar bunyi guruh musim semi, bulan sabit yang melengkung itu tak tahu kapan telah tertelan oleh awan gelap. Suara gadis itu juga jauhnya seperti di dalam awan gelap. Yang dimaui si Tian Wang adalah seorang putri raja, bukan anak gadisnya seorang pesilat yang melarat. Semua orang tahu bahwa aku adalah seorang putri raja, yang tak punya hubungan sedikit pun dengan pengembara yang melarat. Aku akan menikah dengan si Tian Wang, tidak saja itu adalah kehendak ibuku, aku sendiri juga lelah. Barang siapa mau merusak hal ini, setiap saat pasti ada orang yang mau mengambil nyawanya, dia bertanya dengan suara yang amat dingin. Aku mau Anda datang, iyalah karena mau memberitahukan hal ini, apakah saat ini Anda sudah paham ya, kalau begitu cepatlah pergi, selama-lamanya jangan menemui ku lagi, aku juga selama-lamanya tidak akan mau bertemu Anda lagi. Hutiyahwa bermimpi ia sedang terbang. Bisa terbang adalah satu hal yang amat ajaib. Terbang kian kemari dengan bebas seperti seekor burung, terbang melewati banyak bukit, terbang melewati banyak atap rumah, terbang melewati rumahnya guru galak yang tangannya selalu membawa mistar pemukul, terbang melewati sungai kecil yang tak dapat diseberangi walaupun telah berusaha keras. Ketika bangun dari mimpi, meskipun masih berbaring lemas di ranjang, perasaan bisa terbang itu masih tertinggal di hati seperti baru saja makan permen yang amat manis. Banyak orang, ketika kecil, pernah bermimpi demikian, hutiyahwa pun sama. Hanya kali ini ketika bangun dari mimpi, tiba-tiba ia tahu bahwa dirinya benar-benar sedang terbang. Bukan ia yang terbang, ada seorang yang menerbangkannya satu lengan memapahnya. Angin dingin menerpahnya, dan ia nerasa kepalanya sakit bukan main, sekeliling gelap gulita, tidak dapat lihat apapun. Kemudian terdengar seorang berkata, Puji Tuhan, akhirnya kau bangun. Sungguh tidak mudah untuk membangunkanmu, orang ini tentu saja adalah Ciliuk Siang. Ketika hutiyahwa mabuk, selain Ciliuk Siang, tidak ada orang lain yang dapat memikirkan care untuk membangunkannya. Membangunkan hutiyahwa yang mabuk, sedikit lebih sulit dari membangkitkan orang yang mati. Apa maksudmu hutiyahwa naik hitam? Jelas-jelas aku tidurnya mandi ranjang, kenapa kamu membangunkanku? Kamu ini kura-kura atau bulus? Catatan, Kura-kura dan bulus adalah kata-kata makian dalam bahasa Tionghoa, juga bisa dipakai untuk menyindir suami yang istrinya serong. Seorang setelah mabuk, jikalau bisa tidur dengan nyaman sampai besok sore, baru bisa disebut sebagai orang yang beruntung. Tapi jika sampai tengah malam sudah dibangunkan orang, tidak heran kalau dia bisa luar biasa marahnya. Chuliuks yang pernah juga mabuk, tentu saja memahami perasaan ini, maka dia diam saja ketika dimaki-maki. Dapat memaki-maki Chuliuks yang benar-benar adalah satu hal yang amat memuaskan dan nikmat. Yang tidak nikmat adalah, setelah dimaki-maki, kecepatan dari kura-kura ini malah bertambah, bukan saja lebih cepat dari kura-kura, juga lebih cepat dari kelinci, bahkan lebih cepat dari kecepatan gabungan sepuluh kelinci yang diburu-rubah. Di dunia ini mungkin sudah tidak bisa menemukan orang kedua yang demikian cepat. Hutihawa tidak tahan lagi, nada katanya mulai melemah, kata-kata makian semuanya dari kepala yang rasanya mau. Pecah itu terbang dan lenyap, sehingga hanya bisa bertanya sambil merintih. Sebenarnya kau mau apa aku tidak mau apa-apa, Chuliuks yang berkata, cuma ingin cari satu orang untuk menemaniku jalan-jalan, jalan-jalan Hutihawa mulai berteriak-teriak. Masa saat ini kita lagi jalan-jalan suaranya persis seorang yang sedang sekarat. Ibuku, Tuhanku, jalan-jalan seperti caramu ini akan mencabut nyawaku. Bisakah kita tidak jalan-jalan lagi? Bisakah duduk dan ngobrol bisa, walaupun ketika Chuliuks yang lesat ke depan itu seperti anak panah yang lepas dari busur, tapi bisa langsung berhenti. Tempat yang ia berhenti itu kebetulan ada sebatang pohon, di bawah pohon kebetulan ada sebidang tanah berumput. Segera saja Hutihawa berbaring di tanah berumput itu, kecuali dipukul dengan sebuah pentungan besar, ia tidak akan bangun. Kamu mau ngobrol atau mau tidur, kata Chuliuks yang, atau kita pergi jalan-jalan lagi juga boleh, siapa mau tidur? Telur kurakura baru mau tidur, catatan, telur kurakura dalam bahasa Mandarin artinya, anak haram jadah, seolah-olah benar-benar terpukul oleh pentungan, Hutihawa segera bangun dan duduk di atas tanah, lalu bertanya, kamu mau ngobrol apa? Bisakah ngobrol tentang Chwondu? Sudahkah berjumpa dengannya? Sudahkah berjumpa dengan anaknya Jialin sudah semua, bagaimana dengan nona Jialo itu? Apakah ia cantik? Tidak saja cantik, juga cerdas Chuliuks yang berkata sambil menatap langit gelap di kejauhan. Jialin pasti tidak menduga bahwa ia memiliki seorang anak yang demikian bagus, kemudian-kemudian aku pergi, kata Hutihawa sambil menghela nafas, kenapa kamu tidak ngobrol lebih lama dengannya? Kenapa buru-buru pergi? Bukan aku mau pergi, tapi dia yang suruh, dia yang suruh lalu kau pergi, kata Hutihawa dengan pura-pura menyayangkannya. Kapan kau berubah jadi demikian penurut pada saat aku mulai mengerti, mengerti apa hal yang seharusnya dimengerti, hampir seluruhnya aku ngerti, kata Chuliuks yang bahkan aku juga ngerti hal-hal yang tidak seharusnya dimengerti. Beberapa tahun ini, di sejumlah daerah pesisir di Tiongkok bagian Tenggara, sering ada bajak-bajak laut orang Jepang yang datang menyerang serta merampok, yang setelah berhasil langsung pergi menghilang. Kedatangan mereka yang berikutnya sulit diprediksi, seandainya pemerintah Tiongkok mengirim tentara dalam jumlah besar untuk menumpas mereka, pasti akan makan biaya yang luar biasa besar, serta dapat mengganggu rakyat. Apalagi bajak-bajak laut yang tak punya tempat tinggali yang tetap itu, belum tentu bisa dihadapi oleh pasukan reguler, maka pihak pemerintah mengutus seorang duta istimewa, dengan identitas seorang pesilat, untuk menggabungkan para pesilat dari berbagai tempat, untuk menghadapi bajak-bajak itu. Kekuasaan orang ini amat besar, tanggung jawabnya juga amat berat, rahasia identitasnya harus dijaga rapat-rapat, namun demi kunjungannya ke tempat-tempat pejabat setempat, mau tidak mau mesti membuat orang-orang tahu bahwa ia adalah seorang dengan kedudukan yang tinggi sekali, dalam keadaan demikian, maka pemerintah memberinya suatu anugerah dengan suatu alasan yang dibuat-buat, yaitu menjadikan anaknya sebagai putri raja. Walaupun ini hanya namanya saja, tapi sudah cukup membuat orang-orang menaruh hormat pada mereka, mendengar sampai di sini barulah Utilhoa tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah kau sudah tahu bahwa orang itu adalah Tuan Duya, aku sudah tahu, Chuliuq Siang bertanya balik, tapi apakah kau tahu siapakah Tuan Du, siapakah dia Tuan Du adalah mantan istrinya Jaolin, putri Pedang Giok adalah anaknya Jaolin, tangan Huti Yahwa sudah mengelus hidungnya. Chuliuq Siang meneruskan kata-katanya. Tuan Du betul-betul adalah seorang wanita yang luar biasa, meskipun aku tidak mengerti setelah dia meninggalkan Jaolin, dengan care apa ia dapat berhubungan dengan para bangsawan. Tapi kalau pemerintah bisa memakai dia secara besar-besaran, pastilah bukan tanpa alasan, secara berangsur-angsur para bajak laut telah ditekannya sampai hampir punah, namun pada saat itulah di Laut Tenggara mendadak muncul seorang gembong, yang lebih hebat dari ketua perkumpulan Pao Sungu Ai Kuo Tian pada masa lalu, maka sejumlah kecil bajak laut yang hampir punah itu terpaksa menjadi anak buahnya Seng Gembong yang bernama si Tian Wang. Ia melanjutkan sambil menghela nafas, pedang bermata dua, setiap hal ada untung juga ada ruginya. Chuliuqin telah membersihkan daerah pantai dari gangguan para bajak laut, tapi malahan membuat kekuatan si Tian Wang di lautan menjadi makin besar. Saat ini kekuatannya sudah tidak bisa dilawan lagi oleh Chuan Du. Demi untuk menenteramkannya, Chuan Du terpaksa menyanggupi pernikahan anaknya sendiri sebagai syarat gencatan senjata. Suatu kebijaksanaan yang diambil dalam keadaan yang terpaksa, aku pun memakluminya, kata Houthi Yahwa sambil menghela nafas juga. Makanya aku baru mau mengerjakan hal ini, tetapi ada sejumlah orang yang tidak memakluminya, bukan saja banyak pendekar yang berdarah panas akan muncul, bahkan di antara anak buah si Tian Wang juga akan keluar sejumlah orang untuk menghalangi hal ini, mengapa sebab dari dulu mereka sudah ingin sekali menyerbu ke daratan untuk merampok habis-habisan, seandainya si Tian Wang jadi menikahi putri Pedang Giok, mereka mana punya kesempatan Ciu Liu Siang berkata, para bajak laut Jepang juga ingin sekali agar si Tian Wang berperang dengan Chuan Du, agar setelah kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian hebat, baru mereka bisa memperoleh keuntungan besar sebagai pihak ketiga. Dengan demikian mereka tentu saja tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi, apakah kah sejak Dini sudah mengerti bahwa nona Jepang itu adalah suruhan mereka tanya Hotiawa. Sebenarnya aku masih belum paham secara keseluruhan, namun sekarang aku paham. Chuan Du mau membunuhku, sebab ia takut aku membocorkan rahasia identitas dari putri Pedang Giok, sehingga menggagalkan pernikahan ini. Demi kepentingan negara, putri Pedang Giok telah mengorbankan dirinya. Karena aku sudah mengerti hal-hal ini, masih bisa bilang apa maka dia suruh kau pergi, kau terpaksa pergi, betul, dia suruh aku pergi, aku pergi. Dia tidak suruh aku pergi, aku pergi juga, apakah karena kau tidak mau lagi peduli soal ini? Juga tidak peduli diakah suruh aku bagaimana mempedulikannya Ciu Liu Siang berkata, sambil tersenyum hambar. Masak suruh aku menggantikannya menikah dengan si Tian Wang Hotiawa mendelik ke arahnya, lalu mengeluh sambil geleng kepala. Kau ini sungguh-sungguh makin lama makin payah. Dulu kau tidak begini, sekalipun kau menghadapi kesukaran yang luar biasa besarnya pun kau tidak akan mundur, sekalipun kau menghadapi lawan yang luar biasa mengerikan pun kau tetap melawannya. Tak disangka sekarang kau telah berubah menjadi seekor kura-kura yang penakut. Ternyata Ciu Liu Siang sedikit pun tidak marah dan berkata, untungnya kau masih belum berubah, tentu akan mengerjakan dengan baik apa yang telah kau janjikan dengan orang, tentu saja aku akan mengerjakannya, Kutiawa berkata dengan suara keras. Kau juga tak usah mempedulikanku, mau perginya cepat pergi sebelum pergi, bisakah kita minum arak sekali lagi senyuman Ciu Liu Siang ada kesedihan yang samar-samar. Kebetulan aku tahu di sekitar sini ada beberapa guci arak bagus, nol. Keduanya telah minum arak cukup banyak, satu orang satu guci, duduk di atas atap leteng yang tinggi, minum arak langsung dari guci, tidak pakai cangkir. Biasanya, setelah minum arak sedikit saja, omongan Kutiawa lebih banyak dari omongan siapapun, tapi pada hari ini ia hanya minum, tidak buka suara. Sepertinya ia sudah malas berbicara dengan orang macam Ciu Liu Siang. Sebaliknya Ciu Liu Siang menunjukkan rupa yang amat gembira, kata-kata yang diucapkannya jauh lebih banyak dari biasanya. Dengan wajah dingin Huti Yahuah mendengarkan lama sekali, baru bertanya dengan wajah dingin, apakah omonganmu sudah selesai belum, kau masih mau ngomong apa Ciu Liu Siang mendengarkan lehernya untuk minum beberapa teguh arak yang keras itu, lalu berkata dengan nada yang aneh, aku masih mau memberitahukanmu satu hal, satu hal yang tidak terlalu dimengerti oleh orang lain, aku pun tidak pernah mengatakan padamu, setiap orang tahu bahwa kita adalah sahabat baik, semuanya mengira bahwa aku memperlakukanmu baik sekali. Kau punya masalah, aku selalu yang membereskannya untukmu. Cuma aku yang paham dalam hati. Keadaannya bukanlah demikian, ia mengangkat guci lagi dan minum beberapa teguh kelebih cepat dari biasanya. Pada kenyataannya kau jauh lebih baik memperlakukanku, kau sering mengalah, jika ada arak enak, masakan enak, nona cantik, kau tak akan berebut denganku. Jika kita bersama-sama melakukan satu hal yang menggemparkan, yang menonjol dan terkenal selalu adalah aku, sebenarnya kau juga. Telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa, Ciu Liu Siang berkata, hanya setelah berjuang kau segera lari, lari ke sebuah kedai arak yang jarang ada orang tahu, lalu mencari seorang perempuan dengan sembarangan, dan memaksa dirimu mengaku bahwa kau mencintainya setengah mati. Huti Yahwah pun minum arak dengan sekuat tenaga, dengan tegukan-tegukan yang banyak. Kau berbuat demikian, cuma karena aku adalah Ciu Liu Siang. Bagaimana mungkin Huti Yahwah dibandingkan dengan Ciu Liu Siang? Tentu saja yang menonjol harus adalah Ciu Liu Siang. Ia mendelikan sepasang metli yang lebih terang dari biasanya karena banyak minum arak. Tapi sekarang aku mesti memberitahukanmu. Kau salah. Luar biasa salah suaranya kian keras. Sekarang kau harus tahu, Huti Yahwah sama sekali tidak ada hal yang tidak bisa dibandingkan dengan Ciu Liu Siang. Tidak ada Ciu Liu Siang, masalah Huti Yahwah tetap bisa diselesaikan. Kau tetap bisa hidup, bahkan bisa hidup dengan lebih baik dari masa yang lalu, matanya mendelik kian besar. Kalau kau tidak mengerti hal ini, kau bukan orang, kau adalah babi, babi yang mati guci arak sudah kosong. Huti Yahwah tiba-tiba berdiri, melemparkan guci kencang-kencang ke tempat jauh, memelototkan matanya dan memaki. Omong kosong. Kata-katamu semuanya adalah kentut. Yang lebih berbau seratus kali lipat dari kentutnya anjing liar meskipun makiannya begitu galak, tapi air matanya sudah berlinang-linang. Sekarang aku pun mau memberitahukanmu, jikalau kamu mengira bahwa aku tidak mengerti arti dari kentutmu itu, kamu pun salah kau mengerti maksudku Ciu Liu Siang berkata sambil tersenyum dingin. Ah Masa, kalau aku tidak mengerti, siapa lagi yang mengerti? Kamu sengaja menunjukkan sikap sama sekali tidak peduli, dikarenakan kamu mau membohongiku, pergi seorang diri melawan si Tianwang dengan mempertaruhkan nyawa ia menggenggam merat kedua kepalanya, dan berkata sambil menahan air matanya. Kamu mengaku tidak? Jika kamu tidak mengaku, aku akan memukul mati kamu dengan kepalanku ini. Ciu Liu Siang pun berdiri dan melemparkan Gucci dengan tenaga besar, menggenggam merat kedua kepalanya, dan berkata sambil melotot. Sekalipun aku mau begitu, juga tidak ada hubungannya dengan kamu. Aku mengerjakan urusanku, kamu mengerjakan urusanmu, buat apa kamu marah-marah tidak karuan kedua orang saling melotot, saling menggenggam merat kedua kepalan, sepertinya betul-betul mau berkelahi dengan taruhan nyawa. Tidak tahu waktu lewat berapa lama, juga tidak tahu mulainya kapan, kedua pasang kepalan yang kerasnya seperti besi itu telah berjabatan tangan. Kau bukan orang, kau adalah cacing gelang dalam perutku, jika tidak bagaimana mungkin kau dapat tahu aku akan melakukan apa sebab aku memahamimu, Huti Yahwa berkata. Bahkan aku memahamimu lebih mendalam dari ayahmu sendiri, selesai mengucapkan kalimat ini, ia duluan tertawa keras, Ciu Liu Siang mengikutinya, suara tertawa mereka bahkan dapat membangkitkan orang-orang yang berjarak 500 meter. Ketika mau tertawa, mereka akan tertawa sepuas-puasnya. Ketika mau minum arak, mereka akan minum sepuas-puasnya. Ketika benar-benar mau pergi bertarung dengan taruhan nyawa, mereka pun takkan ragu-ragu. Baiklah, kamu pergi bertarung, aku juga pergi bertarung. Jika benar-benar ada orang yang mau merenggut nyawa kita, barangkali tidak mudah jika nyawamu terenggut, masih ada nyawaku jika nyawaku terenggut, masih ada nyawamu. Tapi siapa yang sanggup merenggut nyawa kita siapapun tidak sanggup.